Jaga jarak, jaga kondisi, berbred, rasakan kemurniannya. Dalam rangka ulang tahun ke-6, aplikasi belajar nomor 1 mempersembahkan ruang guru 6 tahun. Dimeriakan oleh... Sabian, Judika, Leodra, Tiara. Oke ya, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita kembali mendapatkan servisan TV Cina. Di sini tulisannya Toshi. Mungkin merknya Mito Shiba ya, karena ini tetap TV Cina ini. Dengan gejala kerusakan, yaitu suara bagus, tapi gambar gelap. Akan tetapi, tidak jarang juga ditemui beberapa kesamaan antara bahan maupun penamaran. Ya, langsung saja kita buka mesinnya. Kita manfaatkan kaca ya. Kaca sepion, supaya bisa melihat dari belakang. Untuk gejala gambar gelap, kita coba naikkan screen ya. Ternyata screen kita naikkan juga tetap tidak berpengaruh. Gambar masih tetap gelap. Tidak ada cahaya ya. Kita coba ukur tegangan untuk header. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Tidak ada tegangan. Tegangannya kecil sekali. Ini seharusnya 4,5 atau 5 volt ya. Kecil sekali. Hanya 2 volt. Ternyata kita naikkan screen, tidak membuahkan hasil. Kemudian kita ukur di header. Ternyata tegangan kecil sekali. Maka kita lihat mesinnya dari bawah. Kita ukur tegangan heater. Yang tadi. Terbalik. Ya, memang kecil sekali. Coba langsung ke pin playback. Oh, memang kecil ya. Dari playback. 2 volt. Coba kita cek tegangan B+. Tegangan B+. Dia masuk ke, ini nomor 4 dari sini ya. Ternyata kecil sekali tegangan B+. Tegangan B+, kecil sekali ya. Tegangan B+, 115. Kita ukur tegangan yang lain. Hasil dari switching regulator ini. Tegangan untuk IC vertical. Sebentar. Tegangan untuk IC vertical. 20 volt. Tidak kecil-kecil amat ya. Kemudian kita ukur tegangan. Oh, ini RGB 180. Diambil dari sini juga. Dari switching. Besar ya. Jadi, tegangan RGB. 180 volt. Itu ada yang mengambil dari kaki flyback. Nomor 10 ya. Tapi ada juga yang mengambil dari switching regulator. Dan untuk TV ini, dia mengambil dari switching regulator. 180 volt normal. IC vertical normal. Dan untuk 12 voltnya juga normal ini. Jadi, bisa dipastikan kerusakan bukan dari switchingnya. Melainkan hanya tegangan 115 voltnya yang drop. Dropnya ini bisa diakibatkan oleh beban. Maksud beban di sini yaitu flyback dan transistor horizontal. Bisa juga dari elko dan juga sistem perata arusnya. karena hanya titik 115 voltnya yang hilang atau nge-drop. Coba kita buktikan apakah elko-nya. Karena sering sekali ya kerusakan nge-dropnya tegangan itu karena elko yang kering. Coba kita paralelkan saja dengan elko ini. Ya, langsung naik tegangan ya. Ke 110. Oke, berarti memang dari elko-nya. dan layar pun langsung keluar ya. Ya, layar langsung keluar. Oke, langsung kita ganti saja elko-nya. Ini bekas sepertinya bekas saudara-saudara juga. Mungkin TV ini belum lama di servis ya. Elko untuk 115-nya seperti ini ya. Sudah rusak kaki-kakinya. Sudah busuk. Sudah, kita ganti saja. Elko untuk 115 ini bisa kita pasang 100 UF, 47 UF. Bahkan 33 UF juga tidak apa-apa. Yang penting tegangannya di atas 115. Biasanya yang dipakai adalah tegangan 250. Oke. Kita hidupkan lagi. Tegangan normal 110. Coba kita ukur tegangan header. 5 volt. Kita rapihkan. Kita rapihkan. Kita rapihkan. ada gambar tapi masih over ya, karena tadi screen kita tambah, kita naikkan, coba kita kurangi yang selama ini terlalu cuek, kayak ada perasaan, malah dan gambarnya ada kelainan di warna ya, seperti warna hijaunya hilang, dia warna biru dan merah yang tampak kita lihat kelainan warna ini berasal dari tapung atau dari rangkaiannya terima kasih 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 ya setelah dicari-cari ini penyebab warna yang kacau yaitu kebiru-biruan dan kemerah-merahan tersebut itu disebabkan oleh IC IC jungle ya orang menyebutnya IC gambar jadi tipe IC ini adalah sebentar tipe IC ini adalah 8823 cpng4 cr6 kemudian karena saya tidak punya IC ini saya ganti menggunakan IC dengan nomor lain yaitu 8823 cpng5bb1 ya setelah saya pasang IC tersebut maka gambar normal warnanya ya tapi ada kelainan yaitu suara tidak bisa keluar hanya ngosos saja kemudian kita kita buka service mode juga tidak bisa akhirnya saya flash memori ya dan memori pun berbeda dengan ini memori kalau ini menggunakan 24c08 dan yang saya ganti jadi cpng8823 cpng5 bb1 itu menggunakan IC memory 24c16 kemudian saya flash ya tanpa di flash tidak akan bisa ya itu saya flash dan setelah saya pasang ternyata langsung sempurna ya seperti ini jadi di video ini saya cuma tunjukkan bahwa IC gambar dengan nomor yang tadi 8823 cpng 4cr6 itu bisa diganti dengan 8823 cpng5 bb1 asalkan kita flash dulu IC memory nya tanpa di flash suara tidak akan tampil dan hanya gambar saja oke dan ini sekarang sudah normal ya karena hijaunya sudah berfungsi sudah imbang antara hijau merah dan biru hanya itu saya rasa cukup sekian dulu sharing service kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan nantikan konten-konten selanjutnya dari main service terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih